Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang kali ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya yang kita membahas tentang produk codelessnya Inko yang dimana produknya banyak sekali ya jadi belum kelar yang mana aja yang dibahas itu baru 2 kemarin ya dan ini adalah yang ke 3 oke untuk yang ini yang kita bahas ini tipenya adalah CIDLI 20025 ini beda ya dengan yang kemarin kalau yang kemarin itu 2 tipe itu yang belum impact sedangkan yang tipe ini itu adalah tipe impact drillnya yang dimana dia udah bisa ke beton nah untuk harganya ini 1,4 juta rupiah jadi kemarin udah kita bahas udah sempat kita unboxing mungkin teman-teman lupa oke sekarang kita lihat aja lagi apa yang ada di dalam boxnya nah disini terlihat ada buku petunjuk manualnya dan itu ada bonus mata bor untuk tembok ya ada tiga ukuran lalu bisa kita lihat disini ada baterai ada 2 piece 20 volt disini ada bonus ya kunci-kunci skrup pitcher lalu berikutnya disini ini kepala chargernya dicolokin disini ya dicolokin disini baru ini dipasangin di baterainya seperti ini ini ada 2 unit baterainya kita pasang kita ketepikan ini ada bornya unitnya ya kita ketepikan dulu nah ini kita lihat ada bagnya ya kita cek dulu bagus enggak sih dia modelnya oh seperti ini ya segitiga build quality nya cukup bagus ya bisa lah kalau untuk kita tenteng-tenteng ya jadi ya peralatannya enggak berserahkan perlengkapannya walaupun belum ada cover ya jadi kalau dengan ini aja saya rasa udah ya cukup lah oke sekarang kita akan kembali ke unitnya untuk spesifikasinya disini tertera ya kita lihat dari tipenya CIDLI20025 20 volt dengan caknya dia maksimal di 10 mm untuk RPM nya juga sama ya yang seperti dengan yang kemarin untuk putaran rendahnya 0 sampai 400 RPM sedangkan speed tingginya atau speed 2 nya 0 sampai 1500 RPM disitu ada BPM nya ya untuk tumbukan untuk impact nya 0 sampai 22500 BPM untuk maksimalnya nah kalau kita lihat ya dari desainnya ini sama ya dengan yang kita bahas yang kemarin yang belum impact yang tipe rendahnya nah kalau kita perhatikan dari bentuknya itu sama dari warna dari motifnya dari ya segala macamnya nah sama lah gak ada perbedaan sama sekali kalau untuk cetakannya ini saya yakin ini sama persis hanya aja bedanya dia lebih panjang ya karena dia punya impact jadi dia lebih panjang ada fitur ring impact nya disini nah kalau kita bahas dari fitur-fiturnya ya sebagian sih sama tapi ada juga yang membedakan ya yang dimana dia itu sama-sama masih menggunakan baterai 20 volt power share yang dimana baterainya bisa tuker-tukeran dengan baterai power share yang lain dengan produk Inco yang lain ya lalu fitur yang selanjutnya dia disini ada trigger untuk on off nya lalu disini ada diatasnya ada reversible untuk bolak-balik di bawah caknya itu ada LED lamp untuk penerangan ya sayang dia belum ada fitur delay nya dan untuk bagian atas disitu ada pengaturan speed speed 1 dan speed 2 lalu di bagian caknya itu yang pertama ada pengaturan torsi ya untuk driver dan di bagian atasnya itu di bagian atas ring untuk torsinya disitu ada pengaturan untuk drilling untuk ngebor tembok dan disitu ada juga untuk skrup saya rasa fiturnya itu aja ya untuk caknya dia masih 10 mili dan masih umum lah kalau dikatakan ya yang beda fiturnya itu dengan yang kemarin hanya fitur impact nya kalau untuk build quality nya juga feel nya menurut saya sama aja kualitasnya cukup baik ya bisa kita lihat yang kemarin-kemarin juga seperti ini sama aja ini untuk grip-grip nya bagus mantap menempel dengan rapi dan untuk plastik-plastik nya juga rapi sekali finishing nya untuk baterai nya juga menempel dengan kuat dan untuk cak nya ini juga tidak goyang dan pengaturan-pengaturan torsinya itu keliqi sekali dan bisa dikatakan kalau untuk build quality ya udah serius lah nah oke sekarang kita langsung coba aja ya bagaimana feel nya performa nya kita langsung ke TKP nah sekarang kita mau cek RPM nya ya tadi disitu spek nya katanya 1500 RPM apakah benar kita lihat aja ke tahu meter 1456 nyaris seril ya sedikit lagi mendekati 1500 nah oke ya sekarang ini kita akan coba ini gunain mata bor maksimalnya 10 mili apakah cak nya ini kuat kita tes ya langsung kita coba aja ini yang mode drilling ya kita lihat oke cukup mantap ya cukup kuat kita coba sekali lagi oke oke gak ada masalah nah sekarang kita pakai mata fostener bit ya kita coba ya ini ukurannya 35 mili atau 3,5 senti jadi ini lebar ya dan ini untuk asnya juga 10 mili kita tes apakah cak nya ini bisa menahan bebannya gak lepas kita tes oke ya ini torsinya yang kedua artinya torsinya ini bukan yang paling kuat ya torsi satu yang paling kuat ya ini speed 2 maksudnya speed 2 itu bukan torsi yang paling kuat kita tes apakah masih sanggup terima kasih selamat menikmati dan bisa ya tanpa mati dan tenaganya cukup mantap ini kayu 2 inci tembus nah sekarang kita mau coba fitur unggulannya nih ya impact drillnya jadi ini saya pakai yang mata bor beton yang 8 mili saya yang 10 mili entah kemana tadi enggak nemu ya jadi yang ini aja kita coba kita pakai ini ya mode impact ya dan infeknya udah aktif Oke kita coba aja apakah enak kita tes ya ya bekerja dengan baik ya Nah kalau tadi kita udah coba ke torsi-torsi besar ya sekarang kita coba ke screwdriver nya atau ke obengnya jadi kita akan coba pasang cukup-cukup kecil seperti ini ya jadi sebenarnya disamping kita itu butuh torsi besar sebenarnya pada sebuah drilling itu kita butuh juga torsi rendah itu ya karena kebanyakan board 20 volt itu torsi paling kecilnya aja dia udah tinggi dan itu enggak bisa kepake kalau kita untuk nyeklup-nyeklup kecil seperti ini itu bisa kebablasan karena torsinya kebesaran jadi kalau saya sih terus terang saya lebih suka makai drill untuk apa ya untuk sekrup seperti ini ketimbang pakai driver ketimbang pakai impact driver karena apa ini dia punya Hai punya batasan torsi kalau impact driver enggak ada ya jadi kita itu feeling harus kuat kalau ini ya tinggal hajar aja jadi maka dari itu torsi yang kecil itu juga sangat dibutuhkan ya untuk kita pakai pakai driver seperti ini oke kita akan coba ya torsinya apakah kebesaran atau enggak terlalu kuat atau enggak untuk skrup-skrup kecil ini kita pakai yang driver dan torsi satu kita mulai dari yang terkecil dulu ya kita tes nah mantap ya dia torsinya itu tepat sekali pas enggak terlalu kuat untuk di torsi paling kecilnya nah mantap ya Hai jadi kalau kita pakai drill ini untuk screwdriver itu udah ada batasannya itu enaknya ya Nah oke ya jadi itu tadi hasilnya udah kita coba ya kalau menurut saya sih dari fitur drillingnya dari skrupnya itu masih sama karena voltasenya sama dan RPM nya juga sama ya yang membedakan itu tadi hanya dia udah punya fitur impact dan untuk fitur intinya menurut saya sih cukup-cukup mantap ya cukup tangguh enggak ada kendala sama sekali waktu saya ngebor tadi dan caknya juga bekerja dengan baik tanpa apa ya nggak mudah lepas gitu ya jadi menurut saya ya secara fungsi ingko ini udah layak lah udah mantap enggak ada kendala mungkin yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk beli ini ya dari harga dan kelengkapannya ya tapi tunggu dulu karena ada di atas ini saya rasa ada dua tipe lagi yang untuk impact realnya mana yang paling worth it nanti kita akan bahas lagi secepatnya Oke jadi sampai sini dulu ya videonya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh